Intro Baru dua hari dilantik sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto langsung menjadi sorotan Usai beredar surat undangan dengan menggunakan kop dan stempel resmi kementerian Untuk acara peringatan haul kedua ibunya Yandri mengaku dirinya membuat undangan resmi kementerian untuk acara pribadi Namun Yandri menegaskan bahwa tidak ada unsur politik maupun penyalahgunaan wewenang dalam acara tersebut Yandri menegaskan akan mengoreksi dan tidak akan mengulangi Membuat surat resmi yang dikeluarkan kementerian untuk kegiatan pribadi Yandri pun mengucapkan terima kasih kepada mantan Menko Poluka Mahfud MD yang sudah memberikan kritik Bisa kita koreksi nanti itu kan tapi sekali lagi tidak disalahgunakan ya kan Tidak dibelokkan ya kan Intinya saya terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu Dan insya Allah tidak akan kita ulangi lagi Tapi hari ini murni betul-betul hari santri Hari ulang tahun haul kami Dan syukur kepada Allah SWT Tidak ada unsur yang Sebelumnya Mahfud MD menyoroti Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto yang mengeluarkan undangan resmi kementerian untuk acara pribadinya Undangan tersebut memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara haul kedua Almarhumah Ibunda Yandri Susanto Mahfud pun menyayangkan hal tersebut sebab menteri dari PAN itu menggunakan fasilitas instansi untuk keperluan pribadi dan keluarganya Makanya saya bilang kalau benar itu salah melanggar etika birokrasi juga Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu Lalu menggunakan kop dan set tempel menteri Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!